Intro Saudara Saudari Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Karena Kamu Kurang Percaya Yang berdasarkan pada Injil Mateus bab 17 ayat 19 sampai dengan 20a Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka Karena Kamu Kurang Percaya Dalam Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tidak seperti biasanya Tuhan Yesus menerima orang yang sakit Orang buta Orang yang tuli Atau orang yang lumpuh Tuhan Yesus mengabulkan permohonan mereka Kali ini ada seseorang Boleh jadi dia seorang ibu Yang mohon kepada Yesus Untuk menyembuhkan anaknya yang sakit ayan Dengan alasan Para murid Yesus tidak sanggup Membebaskan anaknya dari sakitnya Maka kata Tuhan Yesus Bukan hanya kepada ibu itu Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu Para murid Yesus yang melihat hal itu Secara tersendiri Merasa tersinggung juga Lalu bertanya Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Dan jawaban Tuhan Yesus tetap sama Karena kamu kurang percaya Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan Sesungguhnya sekiranya Kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Saudara-saudari yang terkasih Masalah utama yang sedang terjadi adalah Keraguan para murid Tuhan Yesus Mereka sudah diberi kuasa Untuk menyembuhkan orang sakit Dan mengusir setan Namun dalam pelaksanaannya Mereka tidak memiliki iman yang sungguh pada Yesus Yang telah mengutus mereka Mereka gagal menunaikan tugas perutusan Yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Ini salah satu contohnya Mereka tidak bisa menyembuhkan anak yang sakit ayan Penyebabnya bukan karena kuasa tidak diberikan Melainkan mereka sendiri yang kurang percaya Pada kuasa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Untuk dilakukan Saudara-saudari terkasih Pada suatu hari Yang pernah mengatakan kepada kami Dalam kesaksiannya itu Si bapak lalu mengatakan Kalau dia mau berserah diri kepada Tuhan Lalu ia membaca Injil Tuhan Kalau engkau mau Engkau dapat menyembuhkan anakku Sebulan penantiannya tidak sia-sia Anaknya sehat Katanya Tuhan adalah gembalaku Tuhan mendengarkan doaku Saudara-saudari terkasih Santo Yaakobus dalam surat pastoralnya Tentang penyembuhan orang sakit Menegaskan pentingnya doa yang penuh iman Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita Baiklah ia berdoa Yaakobus bab 15 ayat 13a Sebab doa orang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Dan hujan pun tidak turun ke bumi Selama 3 tahun 6 bulan Lalu ia berdoa pula Dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buahnya Yaakobus bab 5 ayat 16b sampai dengan 18 Keyakinan, iman, dan percaya Akan kuasa Allah itu merupakan hal terpenting Dalam karya penyembuhan atau pengusiran setan Bahkan dalam tradisi gereja disebutkan Untuk tindakan eksorsisme atau pengusiran setan Hanya dapat dilakukan oleh seorang imam Yang saleh hidupnya Disertai dengan upaya pantang dan puasa Sebab ada jenis setan Yang hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa Iman orang benar besar kuasanya Sebab Tuhan yang dipercayainya Akan mengabulkan apa yang mustahil menjadi mungkin Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan Orang percaya mengandalkan Tuhan Untuk terkabul setiap doanya Apakah aku percaya pada kuasa Tuhan Melalui doaku sebagai orang beriman Marilah kita berdoa Bapak yang mahamura Kami diingatkan kembali Untuk mengandalkan engkau Dan percaya padamu Sebagai Allah yang mendengarkan Jeritan doa kami Tambahkanlah iman kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi dan dibimbing Oleh berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!